Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma, pasal 14. Janganlah saling menjelah. Sambutlah dengan gembira setiap orang yang ingin bergabung dengan saudara, meskipun imannya lemah. Jangan menjelahnya, karena ia mempunyai paham yang berlainan dengan saudara tentang apa yang benar dan apa yang salah. Misalnya, jangan berbantah-bantah dengan orang itu tentang hal makan daging yang telah disajikan kepada berhala. Mungkin menurut saudara, hal itu tidak ada ruginya. Tetapi iman orang lain lebih lemah. Mereka berpendapat bahwa hal itu salah. Mereka lebih senang makan sayuran tanpa daging sama sekali daripada makan daging semacam itu. Mereka yang berpendapat bahwa makan daging semacam itu tidak ada salahnya. Janganlah menjelah orang yang tidak mau memakannya. Dan kalau saudara termasuk golongan yang tidak mau memakannya, janganlah mencari kesalahan mereka yang mau. Sebab Allah telah menerima mereka sebagai anak-anaknya. Mereka hamba Allah, bukan hamba saudara. Mereka bertanggung jawab kepada Allah, bukan kepada saudara. Biarkanlah Allah menyatakan kepada mereka apakah mereka benar atau salah. Lagi pula, Allah dapat membuat mereka berlaku sepatutnya. Beberapa orang berpendapat bahwa orang Kristen seharusnya merayakan hari-hari raya orang Yahudi sebagai hari-hari yang istimewa untuk berbakti kepada Allah. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa salah dan bodoh sekali kalau kita bersusah payah seperti itu. Sebab semua hari sama saja, yaitu milik Allah. Dalam persoalan-persoalan seperti ini, masing-masing harus menentukannya sendiri. Jikalau saudara memilih hari-hari yang khusus untuk berbakti kepada Tuhan, saudara berusaha menghormati dia. Saudara melakukan sesuatu yang baik. Demikian juga lah halnya dengan orang yang makan daging yang telah disajikan kepada berhala. Ia merasa bersyukur kepada Tuhan atas makanan itu. Ia melakukan sesuatu yang benar. Sedangkan orang yang tidak mau menyentuhnya, ia pun ingin sekali menyenangkan Tuhan. Dan ia juga bersyukur. Kita sama sekali tidak berkuasa untuk hidup atau mati menurut kehendak sendiri. Hidup atau mati, kita mengikut Tuhan. Hidup atau mati, kita adalah miliknya. Untuk tujuan inilah, Kristus mati dan bangkit lagi, supaya ia dapat menjadi Tuhan kita, baik pada waktu kita hidup maupun pada waktu kita mati. Saudara tidak berhak mencela orang lain atau menghinanya. Ingatlah, kita masing-masing harus menghadap takhta pengadilan Allah. Sebab ada tertulis, Karena aku Tuhan yang hidup. Begitulah firman Tuhan. Setiap lutut akan bertelut di hadapanku, dan setiap lidah akan memuji dan memuliakan Allah. Ya, kita semua harus mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing kepada Allah. Jadi, mulai sekarang, janganlah saling mencelah. Sebaliknya, hiduplah demikian rupa, sehingga saudara tidak menyebabkan orang lain tersandung dengan membiarkan dia melihat saudara melakukan sesuatu yang dianggapnya salah. Berdasarkan ajaran Tuhan Yesus, saya sendiri merasa yakin sekali bahwa makan daging sajian kepada berhala tidak ada salahnya. Tetapi, kalau seseorang menganggapnya salah, janganlah ia makan daging itu, karena bagi dia hal itu salah. Jika seorang saudara seiman terganggu perasaannya oleh sesuatu yang saudara makan, tetapi saudara terus saja memakannya, maka perbuatan saudara itu tidak menyatakan kasih. Janganlah apa yang saudara makan itu merusak perasaan orang lain, karena Kristus telah mati untuk dia. Janganlah melakukan sesuatu yang akan mendatangkan celaan bagi diri saudara sendiri, meskipun saudara tahu bahwa apa yang saudara lakukan itu benar. Sebab bagaimanapun juga, yang penting bagi kita orang Kristen bukanlah soal makanan atau minuman, melainkan soal membangkitkan kebaikan, perdamaian, dan sukacita yang datangnya dari roh kudus. Jika saudara membiarkan Kristus menjadi Tuhan dalam perkara-perkara ini, Allah akan merasa senang. Demikian juga orang lain. Dengan demikian, arahkanlah tujuan saudara kepada kerukunan dalam sidang jemaat, dan hendaklah saudara saling membangun. Janganlah merusakkan pekerjaan Allah karena sekarat daging. Ingatlah bahwa bukan makanan itu yang salah, melainkan kitalah yang bersalah. Bila dengan memakannya kita menjatuhkan orang lain. Yang benar ialah, janganlah makan daging atau minum anggur atau berbuat suatu apapun yang dapat menyinggung perasaan seorang saudara seiman atau yang dapat membuatnya jatuh ke dalam dosa. Mungkin saudara tahu bahwa apa yang saudara lakukan tidak ada salahnya dalam pandangan Allah sekalipun. Tetapi, biar saudara sendiri sajalah yang mengetahuinya. Jangan memamerkan iman saudara di hadapan orang lain yang mungkin merasa tersinggung karenanya. Dalam keadaan seperti itu, berbahagialah orang yang tidak berdosa dengan melakukan sesuatu yang benar, menurut keyakinannya. Tetapi siapapun, janganlah melakukan hal-hal yang dianggapnya salah. Bila hal itu dilakukannya juga, maka berdosa lah dia. Segala sesuatu yang dilakukan dengan perasaan bahwa hal itu tidak benar adalah dosa.